Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi robbin alamin Sahabat di bersa dunia Sa dunia semuanya Yang ganteng, yang cantik, yang rupawan Yang soleh, yang soleha Berakhlat, menawan Marilah kita sama-sama Tata semangat Untuk belajar mengaji Al-Quran Karena mengaji Al-Quran adalah kewajiban Untuk kali ini kita akan belajar Tentang syarat-syarat Membaca surah Al-Fatihah Namun sebelumnya Ada ma'ichi balap maraton Baliknya nekrik Terima kasih sudah menonton Jangan lupa naikkan subscribe Atau Nanti tandai juga dengan komentar Catatkan tangan kita Dengan catatan yang indah Selama kita masih diberi gasam Selama kita masih diberi gasam Atan Sepakat? Sepakat Alhamdulillah Faslun Faslun Ini suatu pasal Syaratnya fatihah itu ada? Sebelum Ada sepuluh Ada sepuluh Ada sepuluh At-tar-tibu Yang ke-satu harus tertibu Menyusun Berurutan Dari ayat ke-satu sampai ayat ke- Tujuh Wal-mualat itu apa? Mualat itu Terus mener Terus menerus menyambung Diulang syarat yang kedua Yaitu harus Terus mener Yang ketiga adalah Memelihara Semua huruf Al-Fatiha Makhrojenya Harus Faslun Pelajarin Makhrojul huruf itu Dengan baik Terutama Al-Fatiha Yang menjadi rukun Dalam sol Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Malik Yawmiddin Iyaka Na'budu Waiyaka Nasta'in Ihdina Sirat Musta'in Sirat Tal'l azhina An'amta'alayhim Ghayzil Maghdubi Aalayhim Walad Dhalin Kita Usahakan Sepasih Mungkin Ya Dan kita Pahami Perubahan huruf peralihan huruf-huruf apakah itu hak besar atau hak kecil atau kuf atau kuf atau dal atau dud atau ta atau to nah paham? paham yang keempat adalah memelihara semua tasdid surah al-fatihah tasdid surah al-fatihah ada berapa? ini pemirsa nanti komen juga ya ada berapa? kita hitung bareng-bareng boleh? siap? siap mulai dari ayat pertama bismillahirrohmanirrohim itu ada tiga ayat kedua perhatikan lagi alhamdulillahirrohmanirrohim lima bil'alamin arrohmanirrohim maliki yawmiddin tadi ada mid ya di atas dan teruskan iya iya kan na'bud wa iya kan nasta'in indina indina sirotul mustaqim sirotul tiga belas lantina an'amta'alayhim kaidil magdubi alaihim walad tiga belas bolin jumlah tasdir surah al-fatihah jelas yakin ada pat belas nah itu harus yakin praktekan terus diingat-ingat karena kalau kita enggak paham itu rugi sendiri merugikan diri sendiri al-fatihahnya tidak syah tentu sholatnya juga tidak syah dan jangan berhenti memutuskan bacaan surah al-fatihah secara lama atau walaupun sebentar tidak boleh kalau dengan niat memutus mutus yang kenal adalah membaca semua ayat surah al-fatihah tidak boleh korupsi ayat atau hur urus jadi semuanya harus dibaca dibaca dan basmala adalah termasuk dari surah al-fatihah dan tidak boleh salah mengucapkan surah al-fatihah yang bisa merusak mana tasjidnya saja hurufnya saja harus benar apalagi salah tidak mungkin sah sah syarat yang lagi sehat itu tidak boleh membaca surah al-fatihah ketika menjalankan sholat fardu sambil duduk tidak boleh tidak sah tidak sah terus kalau dalam sholat sunat gimana insyaallah sah jadi harus mendengar bacaannya sendiri tidak sah yang membaca surah al-fatihah dalam hati karena surah al-fatihah adalah rukun tau rukun ucapan walaupun sholat cuhu sholat asar yang syriah sifatnya bismillah yurrah tetap teringat kita harus mendengar ada yang asal kunyum allahu akbar tidak benar tidak kedengar soalnya padahal sama takbiratul ikhram adalah rukun qoli juga harus sempurna dari allahu sampai akbar ini ditambah lagi dengan rukun qoli surah al-fatihah harus terdengar juga oleh dirinya sendiri semua huruf semua sidah itu dengarkan oleh telinga kita sendiri ini baca telinga tugas ini mengucapkan telinga kita bertugas mendengarkan hati kita bertugas memaknai pikiran kita bertugas fokus nah seperti begitu kita ketika kita sedang melaksanakan sol solat itu mahal mahal sayangnya sayangnya itu bisa membaca surah al-fatihah tapi karena tidak paham syaratnya sehingga mereka asal Allah ibu-ibu nih awas nih hati-hati juga nih ibu-ibu ini soalnya banyak ya banyak ya ketika kita solat berjamaah ada yang mulut gak bergerak ada yang kunyem saja itu aduh ya Allah ya Allah itu jelas pasti mereka tidak paham kenapa tidak paham karena mereka tidak belajar mereka tidak ngaji makanya kenapa kewajiban mencari ilmu itu makanya jangan menganggap ente dengan solat membaca surah al-fatihah saja repot kalau abhi tanya satu persatu huruf hijaiyah dari alib sampai iya paham semuanya alib ada dimana ba ada dimana tak ada dimana tak ada dimana jim ada dimana ha ada dimana makhruznya ya paham gak tidak jelas banyak yang tidak paham sedih gak sedih belum lagi huruf-huruf yang sulit huruf to ada dimana huruf zo ada dimana cara pengucapan prakteknya seperti apa huruf dod ada dimana sedangkan itu harus kita pahami terutama membaca surah alfa perpindahan hurufnya kita harus pahami belajar jangan pengen cepat-cepat terus kalau solat ya berlatih berlatih dan berlatih belajar itu kenapa inti ternyata hidup ada belajar ya seperti begitu abis 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 sampai yang udah umur begini kerepotan memahami semua huruf-huruf hijau iya apalagi yang tidak belajar tapi rata-rata yang gak belajar ekspres yang gak belajar ekspres kalah abis benar kalau solat nih nyali abis udah mulai ada yang baru datang abis satu rokaan masih apatihah dia baru datang ekspres udah sujun udah sujun dan abis ruku dia udah rukat kedua hebat itu banyak yang seperti begitu apa maksudnya dan jangan menyalah bacaan surah al-fatihah dengan dikir yang lain bismillahirrahmanirrahim Allah gak boleh jelas semuanya jadi tidak boleh menyela-nyela dengan menyebut atau mengucapkan hal yang lainnya nah itu itu syarat membaca surah al-fatihah bismillahirrahmanirrahim faham 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 alhamdulillahirrahmanirrahim baiklah kalau sudah faham kita sudah membahasan untuk kali ini sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum salam warahmatullahi wabarakatuh